Terima kasih telah menonton! Yang pertama di kelas berat, pertandingan di bulan April tahun 2023, Joy Josh, juara pemilik sabuk WBO Interim melawan underdog asal Cina, Zhang Zilai. Saat pertandingan berlangsung, Zhang Zilai sukses kejutan pember tinju dunia, pukul tackle Joy Josh di ronde ke-9. Yang kedua pertandingan di bulan November tahun 2023, kelas terbang ringan. Sivanati Nosinga, juara dunia pemilik sabuk IBF yang belum terkalahkan, sangat tak terduga di pukul kau kejam Adrian Guril. Yang ketiga pertandingan di bulan Maret 2023, kelas welter ringan. Robbie Davis Jr., pertarung cukup tangguh asal Inggris, dipukul tackle di ronde ketiga saat pertarung melawan Derek Foley. Yang keempat pertandingan di bulan Mei 2023, kelas ringan. Gary Cooley, pertarung tangguh asal Irlandia, sangat mengejutkan dipukul tackle underdog Josef Felix. Yang kelima. Pertandingan di bulan Agustus 2023, kelas terbang. Tommy Frank, dipukul tackle cepat oleh pertarung muda belum terkalahkan, Galalia Fahni. Galalia Fahni. Yang ke-6 pertandingan bulan Oktober 2023, Alexis Roka, juara WPO Nabo di pukul TKU Giovanni Santilan. Gorgia in San Diego County. Gorgia, nothing compared to the real fight. But Sergio, you ever fight anybody that you knew? Blanding the nose of Rocha now. Satyana, man, acting like he's the underdog. Big game against the world right now. And guy on the elbow. Oh, just dropped Rocha. And that is Satyana with the big man go with them. Yang ke-7, kelas menengah pertandingan di bulan Januari. Chris Eubank Jr. sangat tak terhugat dan mengejutkan dipukul TKU Liam Smith pada pertandingan seri pertama. Kedalapan, kelas berat. Pertandingan di bulan Desember 2023. Rajako Superganas Aslambek Mahmudov. Sangat tak terhugat di bulan TKU Agit Kabayel. Yang terakhir, Rajako Superganas. Deontay Browns Bomber Wilder. Dipecundangi Hosep Parker. Ya oke sobat tinju dunia. Silas beberapa pertandingannya mengajutkan di tahun 2023. Underdog kalahkan petarung unggulan. Salam tinju dunia.